Oke balik lagi bersama gue Denny dan gue Ripai di channel youtube The John Dead Yeah Oke balik lagi di konten kita kayak kali ini Den Yang paling ditunggu-tunggu di ngusik asik tentang musik Yohi Lu udah ngeliat penampilan gue sekarang? Kayak anak alay Iya Gue pake baju seketek Seketek Ini gue mau ngebahas Sekarang lagi hype lagi nih Den Apa namanya Alirannya tuh kayak Kayak Popang gitu ya kali ya Popang tuh sekarang lagi digandrungi lagi untuk Di masa-masa sekarang nih Millenial nih Ini band-bandnya sebenernya pada zaman itu dia Udah ada Udah ada Udah lama band-band ini udah lama Lebih ke indie label ya Pak? Yoi Indie label Nah sekarang udah masuk ke dunia industri Ya di dunia industri musik Industri musik udah masuk udah kenal-kenal label Eh bukan kenal-kenal label udah mengenal Ya Label juga udah menerima Ya tapi ada beberapa band Yang diatur oleh label Warna musiknya sedikit dirubah Iya Nah makanya Jadi dia lebih gak free gitu Intinya anak-anak milenial sekarang Banyak mengenal lagi nih Aliran-aliran Popang Dulu gue manggung juga Banyak tuh Den Sempet bawa-bawa ini ya Pak? Enggak maksud gue Gue kan manggung di lintah genre manapun ya kan Tapi gue mah tetap bawa Oh satu panggung lu itu? Banyak band-band Popang gitu Oh iya Jadi di konten musik kali ini Band Popang menurut The Conded yang Besar di Indonesia kali ya Den Betul-betul Dan banyak lagu-lagunya di cover di video Aplikasi Tok Tok tuh Den TikTok Oh TikTok Tok Tok Malah lu gue ketong Iya 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 Oke di urutan pertama Lu punya siapa Den? Gue dari Piwi Gaskin Piwi Gaskin Iya Jadi Piwi Gaskin itu Menurut Wikipedia yang kita baca ya Den Berdiri pada tahun 2017 Ya Iya 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 Jadi itu Doci Banyak kan cerita tuh tentang Piwi Gaskin Kalian tonton aja di Youtube-youtube Jadi intinya Doci pengen membuat warna baru Di permusikan Indonesia Permusikan Indonesia Itu terbentuklah band Namanya Piwi Gaskin Jadi ini Piwi Gaskin Enak kalau kita nyanyiin kali ya Harus dinyanyiin Judul apa enaknya? Apa enak? Dibalik hari esok kan kurang enak kalau pakai kaca Terlalu ngebit ya? Iya yang santai aja Santai aja Sebuah rahasia Sebuah rahasia Tau gak lu? Saya bantuin Iya Bantuin ngapain? Bantuin nyuci piring Iya 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 Apa urusan ya? Oke sebuah rahasia Dari Piwi Gaskin Semoga Beranjang dan perjalan kedepan Kis air mata dan cerita saatnya melupakan Jam berhenti, ku dua belas Ku habiskan gelas demi gelas Ku anpahit, sisa yang manis Tampai akhirnya ku minta Ku percaya, tak ada yang lebih baik dari ini Apanya yang bahagia Dan ku ketawa Ada cerita dalam sebuah rahasia Oke itu tadi lagu dari Piwi Kaskin Piwi Kaskin yang berjudul Sebuah Rahasia Di event selanjutnya ada Aduh bahasa Inggris nih gue kadang-kadang Bahasa Inggris gue kasar sekarang nih Stand Her Alone Stand Her Alone Stand Her Alone Lu tau gak tuh Lu tau gak tawa mulu Enggak gue takutnya ada yang komen kan Lebih baik jujur ya pak ya Stand Her Alone Ya itu nama bandnya Stand Her Alone Band asal Bandung Asal Bandung Dia berdiri tahun 2010 2010 pas banget hari kemerdekaan Indonesia Jadi dia band asal Bandung Tapi dia uniknya pak Walaupun band asal Bandung Dia dipopulerkannya Dari band musisi asal Jogja Stand Her Alone Stand Her Alone Jadi dia awal-awal berdiri Iya sering-sering dikucilkan sama temen Tidak usah takut Nah itu kan Nah itu kan Kelibet kan Nama bandnya Nama bandnya Stand Her Alone Hilang harapan Sebelum gelap Kita tekaulah Berjanji sejak sampai Ujung masa Meski kau datang Kau disana Ingat dan kita Untuk selamanya Hilang harapan Sangat kau Ketakkan semua Kau menjaga Kau menemukan Yang baru Kiri aku Kau tinggalkan Meski sendiri Aku kan bertahan Memegang janji Yang kita ucapkan Beratah sayang Hatiku berkata Semoga bahagian Kau dengannya Selama mata Aku bisa menatap Bukan engkau Memori kelam Ingin rasanya Hatiku berkata Ingat janji dulu Kita bersama Oke tadi lagu dari Stand Her Alone Yang berjudul Hilang harapan Untuk pen selanjutnya Selanjutnya Remember of today Siapa yang gak tau Remember of today Lagunya Gua taunya Lagunya Itu yang Viral itu Bener-bener Viral itu Banyak yang nyanyi Lagu juga Pengamen Banyak yang Bener-bener Asik emang sih lagunya Tapi yang nama bener Remember of today Bergi hilang dan lupakan Itu lagu yang viral Itu lagu viral Tapi sejarahnya nih Yang menurut informasi Beritanya itu Ben ini Di Sama di Dipopulerkannya Itu oleh-oleh Artis-artisnya juga Masih sama-sama juga Satu genre juga Popang Iya sama-sama popang juga Sama siapa itu Sama si Virgon 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 Tambunan Virgon Virgon Kayak gue kenal Virgon last child Oh iya Itu Iya Virgon Dia sebenarnya Si Virgon itu Mungkin Jiwanya Di produsery Iya Di produsery Jadi si Virgon ini Dia tertarik sama Jenis musiknya Warna Liriknya Karena satu genre Hampir Ya Mirip sama satu genre Juga sama Virgon Iya Makanya Bang banyak Band-band Atau Musisi Banyak yang memprodusery juga Itu Andika Kangen Band Bikin Sama siapa Label musik Oh Si Andikanya memprodusery Iya memprodusery Andika Kangen Band Bikin label musik Nama label musiknya Babang Tampan Rekord Yang udah masuk ke situ Satu doang Ada Vokali Solo Gue lupa namanya Ada tuh Jadi ini Remember of today Nama bennya Remember of today Yang diprodusery oleh Dia terbentuk Kapan itu Dia terbentuknya Kalau gak salah 2009 2009 2009 Oke oke Kita coba Nyanyiin kali ya Nyanyiin lagi Oke Semuanya berubah Sejalan dengan waktu Setiap detik Berharga bagiku Waktu pun Dia terbentuk Aku terbentuk Aku terbentuk Aku hanya bisa Menangis Aku terbentuk Maaf yang luas Misiku Atau jawab Ketalahan Aku berdua Selama ini Kepada dirimu Dan ku berjaki Akan melepasmu Dengan senyuman yang akan kau ingat Dan kau kerang Sampai mati Selamanya 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 Nah itu lagunya Remember of today Yang berjudul Pergi hilang dan lupakan Yang selanjutnya Selanjutnya Lagi-lagi dari Bandung Dari Bandung Nama band Nama bandnya Close Head Jangan Jangan digabungin ya Jangan juga Close Head Close Head Berarti Close tutup Head kepala Berarti kepala ditutup Iya Pakai topi berarti dia Oh iya Kepala ditutup Oke Close Head itu Dari Bandung Dia pop-punk juga Cuman dia Lebih ke Melodik Punk Melodik Jadi Kalau sekarang sih Vokalisnya udah ganti Dulu Nama vokalisnya Lam-Lam Cuman gak tau Kenapa Cabut Cabut Ini dulu Ini juga Sampai sekarang juga Masih terdengar Lagunya Masih enak Berdiri teman Dia juga Ngaver juga Boleh-boleh aja Menama vokalis Vokalis Lamanya kan Ngaver lagunya Dia sendiri Nama Popira Enak juga Diakustik Ini kita Coba bawain Yang berjudul Yang berjudul Berdiri teman Berdiri teman Nah itu tadi Asik coleh den Boleh-boleh Lu Kurang banyak tau ya Lu kurang kalau Close Head Eh Close Head Close Head Close Head Kalau Close Head Toto Itu mereknya Oke ini Lagu dari Close Head Yang berjudul Berdiri teman Berdiri teman Terima kasih di hidup apalagi ini hati tuh melelah saat kembali itulah tak usah berharap lebih tuh berlari mungkin hari ini tak akan kembali penjalanlah perlahan menyeltaikan hari ini jangan kau nyadikan satu kerangan yang mengilukan berdiri tenang dalam begitu panjang membentang jangan kau lewatkan tanpa harapan berdiri tenang dan berharapan berdiri tenang oke itulah lagu dari close help enakan berdiri tema next lu dengerin sahabat iya jadi lu dengerin bahasa ada roket-roket iya kan baru-barunya muncul tuh dia kampus-kampus sekolah-sekolah gua ngikutin juga sih dengan roket-roket iya wah segala macem halangan rintangan dia udah lewatin sampai mulai dia kehilangan vokalisnya kan vokalisnya hijrah oh iya iya si ucai iya si ucai hijrah dia berdiri pada tahun 2000-an 2000-an ya tepatnya tahun 2000-an berapa kurang tahun awal-awal 2002-an deh udah hampir 20 tahun bener sekarang yang menggawanginya jadi Aska vokalisnya Aska dan terus masih berdiri sampai sekarang iya dan solidnya walaupun dia udah kehilangan dengan dua personil-personil ya dia tetap bertahan dengan formasi yang masih yang iya-iya sekarang ini tinggal bertiga doang dan dia nggak menambahkan dia berharap ucai dan gitarisnya namanya Lope kembali gitu makanya dia masih tetap mengharapkan ya mengharapkan jadi gitu oke ini roket-roket yang berjudul kekuatanku saat sendiri tak lama lagi saat kau ada disini air mata pun tersanggup lagi menetes deras saat kau ditinggal pergi sesat mereduh dari bandanganku aku tak bisa tantramu setengah mati hilang kendaliku ingin rasanya berlari saat kau putus setengah kembali nah itu dia lagu dari roket-roket yang berjudul kekuatanku enakan menget-nget menget emang gitu lagunya kalian dengerinnya digital platform kesayangan kalian di band yang terakhir nah ini dia gua bisa bilang pentolannya popang ya ini menurut versi The Conde last child iya last child ya nah lu tau gak tuh singkat profil ya sejarah singkat kalau yang gue tau sih dia bandnya berdiri kurang lebih 2007an ya Pak 2007 2007 iya iya dulu terkena gue kalau gue dulu tau-taunya lagunya pedih tuh pas lagu pedih kan iya sampe gua cover gitu dan iya dulu kan dia barengan sama lagu-lagu yang viral juga tuh Gabby tinggal kenangan iya bener-bener itu lagu misterius itu gak tahu gak jelas itu sejarahnya banyak yang milikin tuh nah dibarengin lagi ada pedih itu dulu gua cover nih dengerin lagu medley lu bikin lu bikin medley iya gua sepikin gitu ya kan kan dulu belum banyak yang tahu lagunya pedih enak banget nah itu eh perjalanan last child 2007 2007 yang gue tau 2007 jadi intinya sih eh Virgon ya tadi yang tadi memang itu memproduceri si siapa remember of today ya bener oke oke nah untuk lagu last child untuk penutupan juga lu mau request lagu lagu last child apa ya banyak kan cuman dia rada-rada tinggi banget lagi nadanya tinggi ya mudah-mudahan nyampe ya mudah-mudahan judulnya kawin lagu ini apa yang judulnya Percayalah Percayalah nah itu kenapa lu kamu milih lagu itu itu kayak lagu religi baru iya itu masih religi kalau orang yang nangkapnya non-non-muslim siapa si Virgon dulu-firgon dulu ya itu lagu terpisah sekarang dia masuk muslim Iya jadi kayak udah hidayahnya dia udah ada jalannya jadi percayalah itu dia ciptakan di saat dia masih non-muslim Iya bener cepat kayaknya masuk buat gitu jadi kayak ngepas gitu sekarang dia udah muslim udah amanah lah iya Alhamdulillah baik oke mungkin itu aja dari kita The Condit 6 band band pop-punk yang hits di Indonesia ya kalau ada yang kurang-kurang kalian komen aja di bawah buat subscriber The Condit atau penonton yang lagi nonton sekarang kalau kalian ada masukan ada kritik dan saran kita setiap menampung ya atau kalau kalian mau kita ngebahas apa kalian komentar di bawah ini aja kalian pokoknya tetap terus pantangin channel ada jenet jangan lupa di like di komen dan di subscribe tentunya tetap di musik asik tentang perang musik salam musik Indonesia yeah kita hidup di dunia yang penuh tanda tanya yang tak mungkin kau berubah dan terpaksa mengikutinya kita berada di antara benar atau sama yang tak mungkin dapat kau ukur dengan rasa berdoa lah sampaikan pada Tuhan segala kesamu dia akan menjawabnya berdoa lah biar dan menjukan kasihnya kepadamu melalui jalannya berdoa lah lalu di jalannya berdoa lah percaya lah selamat menikmati selamat menikmati